Mengusulkan liburnya maju 2 hari Jadi mulai tanggal 19 sudah libur, 20 sudah libur, tapi masuknya 26 Jadi tambah 1 hari, tapi di depan maju 2 hari Itu alasannya apa? Karena secara tradisional, keinginan akan mudik ini tinggi sali Dengan volume yang banyak dan kalau dilihat itu tertuju sampai hanya tanggal 21 Maka terjadi penumpukan yang luar biasa Sehingga dengan dimajukan itu, pemudik bisa mulai dari tanggal 18 sore 19, 20, 21 Ada 4 hari mereka mudik Sedangkan balik itu mereka harus pulang hari rebu Tapi bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan cuti lebih panjang Bisa sampai tanggal 30 sampai tanggal 1 Hayo-hayo siapa nih yang senang? Terima kasih telah menonton!